Segera download Quran Tadabur, tafsir dalam genggaman Anda. Para dokter yang dirahmati oleh Allah SWT, kita lanjutkan bahasan kita dari penjelasan hadis-hadis dalam Sohih Al-Bukhari dalam kitab Da'awat, yaitu kitab tentang doa-doa. Pada pertemuan lalu, kita telah membahas tentang doa sebelum tidur. Dan kita tahu ternyata doa sebelum tidur ada beberapa doa, bukan cuma satu doa. Menunjukkan bahwasannya perhatian Nabi SAW terhadap tidur besar sehingga beliau membaca beberapa doa. Demikian juga, pada kesempatan kali kita akan bahas tentang doa bangun tidur. Doa bangun tidur juga diriwayatkan Rasulullah SAW membaca ada tikir tertentu, ada doa tertentu. Menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap syariat, selalu mengingat Allah SWT. Begitu bangun tidur yang beliau ingat adalah Allah SWT. Pada pertemuan lalu, telah kita sebutkan diantara doa bangun tidur, di mana Hudhaifah RA berkata, adalah Rasulullah SAW kalau mau tidur membaca, Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idha staikadha, kalau Rasulullah SAW bangun tidur, Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mewafatkan kami dalam tidur. Dan kepadanya, kepadanyalah semua akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Ternyata doa bangun tidur bukan cuma itu, ada juga doa bangun tidur yang lain seperti doa, Alhamdulilladzi ahfani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi zikrihi. Ini juga diantara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Alhamdulilladzi ahfani fi jasadi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan pada jasadku, Iaitu buktinya aku bisa bangun kembali ahfani fi jasadi wa radda alayya ruhi dan telah mengembalikan ruhu kepada aku wa adhina li bi zikrih. Dan mengizinkan aku untuk bisa berzikir subhanallah, bangun tidur langsung berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga diantara yang dibaca oleh Nabi SAW, Yang dibaca oleh Nabi SAW, ketika bangun tidur diantaranya, Sepuluh ayat yang terdapat di akhir surat Ali Imran, Dan selanjutnya, Rasulullah SAW membaca doa tersebut begitu bangun tidur sebelum beliau berwudu. Kemudian diantara doa bangun tidur atau zikir yang dibaca oleh Nabi SAW setelah bangun tidur adalah Bab yang akan kita bahas ini, itu dari hadis Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah. Bab yang ke-10, Bab berdoa ketika terbangun di malam hari. Apa yang diucapkan oleh seorang Muslim. Dan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tadi sudah kita sebutkan, Kemudian tadi 10 ayat di akhir surat Ali Imran, Dan seterusnya. Ternyata ada doa-doa yang lain lagi. Di antara doa-doa tersebut, kita bacakan. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, Dari Ibn Abbas, beliau berkata, Bitu inda maimunah. Maimunah bintul harith, Isteri Nabi SAW adalah bibik dari Ibn Abbas. Dalam riwati yang lain, Bitu inda khalati maimunah. Aku tidur di rumah bibikku maimunah. Dan maimunah adalah umul mu'minin, Isteri Nabi SAW. Jadi Ibn Abbas keponakan. Jadi Ibn Abbas juga sepupu Nabi SAW. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Karena ayahnya Al-Abbas, bin Abdul Muttalib, sama Nabi SAW. Aku tidur di rumah bibikku maimunah. Faqaman Nabi SAW. Maka Nabi SAW bangun. Fa'ata hajatahu. Kemudian beliau menunaikan hajatnya. Fa'asala wajihahu. Selain itu Rasulullah SAW mencuci wajahnya. Wa yadaihi. Kemudian mencuci kedua tangannya. Thumma Nama. Ini Rasulullah sebelum tidur ya. Jadi faqaman Nabi SAW. Fa'ata hajatahu. Rasulullah SAW berdiri. Kemudian buang hajatnya. Setelah itu mencuci wajahnya. Kemudian mencuci kedua tangannya. Thumma Nama. Kemudian Rasulullah SAW tidur. Kemudian setelah tidur beliau bangun. Thumma qama fa'ata al-qirbah. Kemudian beliau tidur. Di malam hari beliau pun bangun. Fa'ata al-qirbah. Kemudian beliau mendatangi al-qirbah. Al-qirbah. Tidak ada tempat air yang terbuat dari kulit. Fa'atlaqa shinaqoha. Kemudian beliau membuka pengikat mulut daripada khirbah tersebut. Wika itu ikatan. Dibuka. Agar air bisa dituangkan. Thumma ta'waddu'a wudu'an baina wadu'aini lam yuksir. Kemudian Rasulullah SAW berwudu. Dengan sebuah wudu diantara dua wudu. Yaitu ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak wudu yang singkat dan juga tidak wudu yang panjang. Ada yang mengatakan wudunya mungkin bukan sekali-sekali tapi dua kali diantara satu dan tiga. Tapi ada yang mengatakan juga Rasulullah SAW berwudu tiga kali tapi dengan air yang sangat sedikit. Yaitu wudu diantara. Saya bacakan perkataan Ibn Hajar. Tapi kita lanjutkan dulu. Jadi beliau wudu diantara dua model wudu. Tidak memperbanyak tetapi sempurna wudunya. Kata Ibn Hajar rahimahullah SAW. Bisa jadi Rasulullah SAW mengsedikitkan airnya tetapi tetap menjaga tiga kali. Sehingga tetap semuanya tetap airnya sedikit. Dikurangi lagi. Tidak seperti biasanya. Atau airnya seperti biasanya tapi tidak sampai tiga kali. Mungkin dua kali atau sekali. Sehingga beliau berwudu diantara dua wudu. Bukan satu-satu dan juga tidak sempurna sekali seperti biasanya. Tiga kali dengan air yang cukup. Ditafsirkan dengan dua tafsiran Ibn Hajar rahimahullah. Kalau bukan airnya dikurangi tetapi tetap tiga-tiga kali. Atau air seperti biasa tetapi wudunya dua kali. Tidak sampai tiga kali. Makanya beliau berwudu diantara dua model wudu. Kemudian kemudian Rasulullah SAW pun salat. Rasulullah SAW pun salat. Fakumtu aku pun bangun. Aku pun bangun. Setelah itu aku... Apa bahasa Indonesia kalau... Gini. Mulat ya. Mulat ya. Aku melakukan seperti itu. Supaya tujuannya apa? Supaya Nabi menyangka bahwasannya aku tidak memperhatikan beliau. Bahwasannya aku baru saja bangun. Biasa kalau orang baru bangun tidur kan pemulat seperti itu ya. Ini dilakukan oleh Ibn Abbas. Dalam riwayat yang lain. Artaqihi. Yaitu agar Rasulullah SAW tidak menyangka aku memperhatikannya. Dia tidak enak sama Nabi SAW. Jadi dia sengaja memperlihatkan. Sekarang-kadang dia baru bangun tidur. Fatawadzaktu. Kemudian aku berudu. Fakama yusalli. Rasulullah SAW pun salat malam. Ibn Abbas. Fakumtu an yasarihi. Kemudian aku pun nimbrung ikut bermakmum di sebelah kirinya. Rasulullah SAW salat. Ibn Abbas datang ke sebelah kiri beliau. Persis sejajar. Kemudian beliau memegang telingaku. Dan beliau muter aku ke sebelah kanan. Muter. Mungkin muter sebelah kanan. Jadi dipindahin ke sebelah kanan. Sejajar dengan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun salat malam ketika itu 13 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW berbaring. Seperti kebiasaan beliau menunggu azan subuh. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Rasulullah SAW pun tidur. Menunggu azan subuh. Hatta nafakha. Sampai terdengar suara. Ada suara apa namanya. Seperti hembusan. Bukan menengkur tapi ada suara. Ada suara hembusan. Wakana idha naba nafakha. Rasulullah SAW. Kalau tidur begitu ada suara. Ada suara. Faadhanahu bilalun bis salat. Maka kemudian Bilal mengingatkan Nabi untuk salat. Fasalla walam yatawadda. Kemudian Rasulullah SAW masuk salat tanpa berhuduk. Rasulullah SAW masuk salat tanpa berhuduk. Wakana yakulu fi du'aihi. Dan Rasulullah SAW dalam doanya beliau berdoa. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku. Wa fi basari nuran. Dan jadikanlah cahaya di pandanganku. Wa fi sam'i nuran. Jadikanlah cahaya di pendengaranku. Wa an yamini nuran. Jadikanlah cahaya di sebelah kananku. Wa an yasari nuran. Jadikan cahaya di sebelah kiriku. Wa fauqi nuran. Jadikan cahaya di atasku. Wa tahti nuran. Jadikan cahaya di bawahku. Wa amami nuran. Jadikan cahaya di depanku. وَخَلْفِ نُورًا jadikanlah cahaya di belakangku jadi sisi, enam sisi enam arah وَجَعَلْ لِنُورًا dan jadikanlah bagiku cahaya قَالَ قُرَيْب قُرَيْب sang perawi dari Ibn Abbas رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى anhumah jadi hadisnya kita berarti قُرَيْب an Ibn Abbas dari قُرَيْب an Ibn Abbas قُرَيْب berkata وَسَبُعُن فِي تَبُوت dan ada juga tujuh ditabut tabut itu macam sunduk semacam kotak tujuh permohonan yang tercatat di tabut nanti apa maksudnya tabut kita jelaskan فَلَقِتُ رَجُلًا مِنْ وَلَدِيْلْ أَبْبَس ini ada yang mengatakan قُرَيْب ada yang mengatakan سَلَمَة berkata aku pun bertemu seseorang dari anak-anak Al-Abbas فَهَدَّثَنِ بِهِنَّ kemudian dia menyampaikan kepada aku doa Nabi SAW tetapi dengan tujuh perkara tersebut yaitu asabi yaitu jadikanlah di apa namanya ototku nuran walahmi atau walahmi dagingku nuran cahaya wadami wadami darahku nuran wasya'ari dan juga rambutku nuran wabasyari dan kulitku nuran wadhakra khaslatain dan Walad Al-Abbas anak dari Al-Abbas tersebut menyebutkan juga dua perkara yang lain jadi disini Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Quraib yaitu doa Nabi SAW Ya Allah jadikanlah pada hatiku jadi hati pada hatiku cahaya kemudian pada penlihatanku pada pendengaranku kemudian ya hatiku penglihatan pendengaran setelah itu enam arah dari kanan kiri kemudian kanan kiri kemudian atas bawah depan belakang kemudian jadikanlah aku jadikanlah bayiku cahaya ini sepuluh sepuluh minta cahaya pada sepuluh perkara ternyata Quraib mengatakan ada lagi tujuh tujuh tersebut yaitu tambahan asabi yaitu pada sarafku cahaya pada dagingku cahaya pada darahku cahaya pada rambutku cahaya kemudian pada kulitku cahaya dan juga ada dua yang lainnya sehingga kalau kita total sudah sepuluh tambah tujuh tujuh belas kita akan jelaskan ma'an hadis ini insyaAllah doa tentang meminta cahaya tersebut doa ini disebutkan dalam hadis kata Ibn Abbas radiyallahu ta'ala wa kana yakulu fi du'aihi adalah Nabi SAW berdoa dalam doanya jadi doanya panjang kemudian diantara doanya ini nah doa ini Rasulullah SAW baca kapan Allah maja'al Allah maja'al fiqal binuran fi sbafsirinuran fi sam'inuran wan'ayamininuran yasyamalin nuran minfokin wantahdinuran amamin nuran wan'khalfin nuran wamin khalfin nuran wajialin nuran ini kapan Nabi bacanya ada beberapa pendapat dikelangan para ulama ada yang mengatakan yaitu ketika Nabi bangun tidur Nabi baca doa ini dan ada yang mengatakan bahwasannya Nabi baca ketika hendak pergi ke masjid ketika hendak menuju masjid maka baca doa ini ketika berjalan menuju ke tempat sholat baca doa ini ada yang mengatakan Rasulullah baca setelah sholat malam baru baca doa ini ya ini intinya ini salah satu doa yang datang dalam beberapa riwayat dibaca oleh Nabi dalam beberapa tempat Allah Alam Bishwab boleh dibaca bangun tidur boleh dibaca setelah sholat boleh dibaca menuju masjid boleh karena datang riwayat-riwayat yang menunjukkan akan hal-hal tersebut sebelumnya kita lihat bagaimana sederhananya rumah Nabi S.A.W dan tempat air yang sederhana terbuat dari kulit S.A.W beruduh dengan air seadanya Kulit S.A.W sholat malam dan ini juga dari bahwasannya seorang bisa merubah niat tadinya Nabi S.A.W niat sholat sendiri tiba-tiba ada yang bermakmum di sisi kiri Nabi S.A.W Nabi tadi sholat sendiri ketika datang Ibn Abbas mengikuti maka Rasulullah S.A.W tentunya berubah niatnya menjadi imam ya di tengah sholat beliau berubah niatnya menjadi yang karena bukan sejak awal Ibn Abbas ikut tapi Ibn Abbas belakangan baru menjadi makmum namun karena Ibn Abbas sebelah kiri maka Rasulullah S.A.W pegang telinganya kemudian Rasulullah S.A.W putar ke belakang ke arah sebelah kanan ini dari bahwasannya kalau sholat cuma berdua laki-laki sama-sama laki-laki maka posisinya sebelah kanan sehingga terjadi saf terjadi saf bukan ada sebenarnya seperti fukuh ha syafi'iyah mengatakan mundur sedikit tapi yang zahir daripada hadith yaitu sebelah kanan peris sehingga menjadi saf berbeda dengan wanita kalau wanita berdua tetap di belakang wanita berdua tetap di belakang adapun kalau laki-laki sebelah kanan ini juga dari bahwasannya ada gerakan kalau ada keperluan tidak jadi masalah karena Nabi S.A.W bergerak memegang telinga Ibn Abbas Ibn Abbas kemudian bergerak juga berpindah ke sebelah kanan ini semua gerakan tapi gerakan demi kemasalahan sholat dan gerakan sepertinya tidak jadi tidak jadi masalah karena demi kemasalahan sholat kemudian Rasulullah S.A.W ternyata sholat malam dalam hadith ini 13 rakaat dirakan oleh Ibn Abbas Rasulullah S.A.W sholat 13 rakaat karena kata beliau beliau mengatakan bahwasannya maka sempurnalah fatatamat sholatuhu maka sempurnalah sholat Nabi S.A.W 13 rakaat itu sholat malam bersama witirnya 13 rakaat ini menunjukkan bahwasannya apa yang dirakan oleh Aisyah R.A bahwasannya beliau Nabi tidak pernah menambah sholat di Ramadhan maupun dulu Ramadhan lebih dari 11 rakaat maka itu secara umum buktinya Ibn Abbas melihat Nabi sholat 13 rakaat dan juga dalam sebagian riwayat Aisyah meriwayatkan sholat S.A.W pernah sholat 13 rakaat jadi ini menunjukkan Rasulullah S.A.W kalau sholat malam kalau bukan 11 rakaat 13 rakaat inilah bilangan sholat malam Nabi S.A.W kemudian juga indalil bahwasannya kalau seorang tidur dan ternyata tidak sampai relap benar-benar tidak maksudnya tidak sampai mustaq benar-benar relap maka tidurnya tidak membatalkan karena tidur bukan membatalkan sholat tetapi tidur itu kata para ulama mazinnatu al-hadath yaitu rawan terjadi hadath kenapa kalau orang sudah tidur relap dia buang angin tidak sadar makanya disebut al-ainan wika usih bahwasannya kedua mata adalah pengikat dubur artinya kalau mata sudah terlepas maka bisa saja dubur mengeluarkan angin tanpa disadari jadi tidur itu sendiri bukan membatalkan sholat tetapi tidur itu adalah mazinnatul hadath kondisi yang rentan untuk seorang berhadath tanpa dia sadari makanya para ulama membedakan model tidur bagaimana yang membatalkan sholat bukan setiap tidur membatalkan sholat tidak makanya ada khilab di kalem para ulama yang mematalkan kalau dia tidur dalam kondisi duduk dalam kondisi sujud maka tidak membatalkan tapi kalau tidur dalam terbaring maka tidak membatalkan tapi disini Nabi SAW tidur dalam kondisi itu saja berbaring berbaring di atas lambung kanan beliau pendapat yang lebih kuat Allah Alam Bisohab kalau tidurnya masih tidur-tidur kata orang tidur-tidur ayam ya hanya tidur mungkin ada suara mungkin ada ngorokan tapi tidak sampai lelap artinya kalau dia pegang pena sehingga dia pegang pena atau ball pen kemudian kalau ball pennya jatuh dia kebangun makanya ini belum membatalkan duduk belum membatalkan duduk artinya dia kalau dia buang angin tentu dia bisa menahan diri dia tidak membuang anginnya atau seperti kalau dia lagi tidur ada ngorok tapi kalau kita gini langsung dia bangun menunjukkan dia belum batalkan belum batal wuduhnya tapi kalau dia sudah mimpi sudah pergi kemana sudah mimpi ketemu sana sudah ngorok sudah air sudah batal sudah batal karena seandainya dia buang angin dia tidak sadar dia tidak akan sadar maka tidak semua tidur tidak semua tidur membatalkan wuduh karena di sini Nabi SAW tidur bahkan terdengar suara namun tidak membatalkan wuduh Nabi SAW dan dalam reyot yang lain juga ada para sahabat menunggu Rasulullah SAW keluar dari sholat isya' sampai kemalaman dan terdengar suara dengkuran dari sebagian sahabat dan kemudian diikomatkan sholat dan mereka tidak berwuduh mereka langsung sholat sehingga dari sini dia tahu bahwasannya bukan sekedar wuduh wuduh tidak langsung batalkan tidur tidak langsung batalkan wuduh tapi tidur adalah mazinnatul hadath rawan terjadi hadath yaitu keluarnya buang angin tanpa disadari dalam hadis sebutkan al-aynani wika usih bahwasannya kedua mata adalah pengikat dubur jika kedua mata lelap maka ikatan tersebut bisa lepas tanpa disadari Allah alam bishwab kemudian kita masuk fokus pada babnya itu bab doa idhan tabaha minal layl idhan tabaha billayl bab doa ketika bangun di malam hari doa dari hadis ini doa dari hadis ini bahwasannya doa dari judul bab yang dibuat oleh imam al-Bukhari bahwasannya doa ini dibaca ketika bangun tidur karena imam Bukhari membuat bab bab ad-doa idhan tabaha billayl doa ketika bangun tidur dan dalam lafal hadis ibn Abbas ini ibn Abbas berkata wa kana yakulu fi doaihi dan Rasulullah salam berkata dalam doanya artinya doanya panjang diantara doanya itu munculkan ada doa yang lain ketika bangun tidur yang dibaca oleh Nabi SAW dan ini juga bahwasannya seorang kalau ada doa Nabi panjang dia boleh baca sepenggal tidak jadi masalah yang penting maknanya sempurna seperti doa Nabi yang panjang diantara isi doa apa namanya misalnya ada potongan doa Allah tunjukkanlah kepada akhlak yang baik tidak ada yang beri apa tunjuk kepada aku kepada akhlak yang baik kecuali engkau jauhkan aku dari akhlak yang buruk ini doa adalah potongan doa yang panjang seperti doa ini juga potongan dari doa yang panjang jadi kita boleh ambil potongan doa Nabi SAW kalau maknanya kita senangi kita doa dengan potongan doa tersebut seperti doa ini Allah maja'al fi qalbi nuran ini ternyata potongan dari doa yang panjang jadi sudah kita sebutkan ada khilaf di kalem para ulama yang mengatakan doa ini dibaca ketika bangun tidur ada yang mengatakan selesai sholat malam ada yang mengatakan ketika berjalan menuju masjid dan boleh dibaca di tempat-tempat tersebut karena riwayat-riwayat datang menyebutkan hal tersebut dan riwayat tersebut dicantum Walibnul Hajar dalam Fatul Bari disini disebutkan sepuluh perkara kita ulangi sepuluh perkara tersebut Allahumma ja'al fi qalbi nuran yang pertama Ya Allah jadikanlah cahaya di hatiku wa fi basuri nuran cahaya di pandanganku wa fi sam'i nuran di pendengaranku kemudian wa an yamini nuran sebelah kananku wa an shimali nuran sebelah kiriku wa min fauki nuran yang kenap sebelah atasku wa min tahti nuran sebelah bawaku wa min amami nuran dari depanku wa min khalfi nuran di belakangku wa ja'al li nuran dan jadikanlah bagiku cahaya sepuluh dalam riwayat yang lain wa ja'al ni nuran jadikanlah aku bercahaya jadikanlah aku bercahaya jadi dalam riwayat wa ja'al li nuran jadikanlah bagiku cahaya dalam riwayat yang lain wa ja'al ni jadikanlah aku cahaya kemudian kita lihat disini Quraib berkata Quraib berkata bahwasannya sab'un ya kata beliau sab'un fi tabut dan ada tujuh lagi tadi sudah sepuluh ada tujuh lagi yang berada di tabut apa maksudnya tabut tabut secara bahasa artinya sunduk yaitu kotak peti kecil peti namanya tabut dalam seperti ketika Nabi Musa alaihi salam diletakkan dalam tabut kemudian dilepaskan di sungai Nil tabut namanya kotak apa maksud Quraib mengatakan tujuh lagi di tabut ada tujuh lagi di kotak di peti apa maksudnya khilaf di kalangan para ahli hadis ada yang mengatakan maksudnya ada tujuh lagi yang saya catat saya tidak hafal sekarang tapi saya catat saya simpan di kotak tersebut ada yang mengatakan ada tujuh lagi selain sepuluh tadi ada tujuh lagi yang saya hafal dalam dadaku sehingga beliau menyamakan dada dengan kotak simpanan ada yang mengatakan maksudnya tabut adalah ungkapan dari jasad atau ungkapan dari tulang-tulang yang tersimpan dalam rongga badan sehingga seperti maksudnya adalah tabut yaitu doa tersebut yang tujuh sisanya terkait dengan dengan jasad namun di antara lafal-lafal yang beliau sebutkan tadi jadikanlah pada uratku cahaya kemudian ada tambahan urat lahmi daging nuran itu Allah jadikanlah pada uratku cahaya jadikanlah pada dagingku cahaya kemudian jadikanlah pada darahku cahaya pada rambutku cahaya kemudian pada kulitku ada cahaya ada dua lagi disini ada khilaf juga di kalangan para ulama dua lagi tambahan apa sehingga tujuh lima baru lima ada tujuh yang ada yang mengatakan al-azm wal-muh yaitu jadikanlah pada tulangku dan pada sum-sumku jadikanlah cahaya pada tulangku dan pada sum-sumku ada yang mengatakan yang dimaksud dengan dua lagi Allah jadikanlah cahaya pada lisanku dan jadikanlah cahaya pada jiwaku cahaya sehingga Ibn Al-Arabi mengatakan kalau kita kumpulkan semua riwayat ada sekitar dua puluh lima dua puluh lima permintaan Nabi SAW coba kita supaya tidak lupa kita baru tujuh belas Ibn Al-Arabi mengatakan ada banyak ada sekitar dua puluh lima boleh kita berdoa dengan ini semua doa minta cahaya yang pertama Allahumma Allahumma ja'al fi kolbi nuran Allahumma ja'al fi kolbi nuran yaitu jadikanlah pada pada hatiku cahaya kemudian yang kedua wahibasri nuran wahibasri nuran pada pandanganku pandanganku cahaya ini yang kedua saya tuliskan dulu yang ketiga wafi sam'i pada pendengaranku kemudian yang keempat anjami ini anjami ini dari kananku ini ke 1 2 3 4 kemudian yang kelima anjimali dari kiriku kemudian yang keenam min fauqi min fauqi min fauqi yang keenam kemudian yang ketujuh min tahdi terus kita lanjut yang ke delapan min tahdi min fauqi min tahdi amami khalfi min amami 9 min khalfi kemudian 10 waja'ali nuran waja'ali nuran tapi kita artikan ini yang dalam hadis ibn abbas ini pada pandanganku pendengaranku pendengaranku yang ketiga yang ke ini dari kananku kananku kemudian kiriku cahaya kemudian atasku bawahku kemudian depanku kemudian khalfi belakangku kemudian bagiku cahaya jadikanlah bagiku cahaya baik ini semuanya adalah 10 terus kata kuraib ada lagi 7 tambahan 7 ada lagi tambahan 7 11 tadi fi asobi uratku kemudian 12 lahmi dagingku kemudian 13 dami keempat belas tadi syari rambutku syari kemudian ke 15 syari kemudian basyari kulitku kemudian ada khilaf tentang yang kedua lagi 16 ada yang mengatakan azami tulangku kemudian ada yang mengatakan ke 17 muhi 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 ya muhi itu sum-sumku tapi kita terjemahkan asobi kuratku dagingku daging kemudian darah kemudian rambut kulit tulang kemudian sum-sum ini masih 17 ada riwayat yang lain sampai 25 ada tambahan tadi kita sebutkan lagi apa lagi tadi Ibn Hajar menyebutkan diantaranya ada lisani lisanku lisanku kemudian ada lagi nafsi jiwaku ya lisan jiwa ya kalau 19 ada lagi riwayat waja'al ninuran jadikanlah aku cahaya ini nomor 10 ini bisa juga kita tambahin 20 dalam riwayat yang lain waja'alni nuran jadikanlah aku cahaya artinya para dokter kita bisa doa dengan doa semua ini terserah ini namanya doa minta cahaya saya ulangi Allahumma ja'al fi kalbi nuran yang pertama Allahumma ja'al fi kalbi nuran ya Allah jadikanlah pada hatiku cahaya kemudian pandangan fi basuri nuran jadikanlah pandangan lu cahaya kemudian wa fi sam'i nuran jadikanlah pendengaranku bercahaya kemudian wa'an yamini nuran dari sebelah kananku ada cahaya wa'an shimali nuran dari kiriku ada cahaya wa'amin fauki nuran dari atasku cahaya wa'amin tahti nuran dari bawahku adalah cahaya berikanlah cahaya kemudian wa'amin amami nuran dari depanku ada cahaya wa'amin khalfi nuran ada cahaya ada yang mengatakan karena siatan menggoda dari seluruh arah tersebut memberi was-was maka butuh cahaya dari Allah untuk mengusir setan-setan tersebut hati butuh cahaya karena hati cahaya maka suka bermaksiat senang dengan kemaksiatan tidak semangat untuk beribadah kepada Allah maka butuh cahaya hati kita ini butuh cahaya terlalu banyak hal-hal yang merusak hati hati kita untuk mengusir hati butuh cahaya ini sepuluh yang dalam hadis wa'alni wa'alni nuran jadikanlah aku jadikanlah bagiku cahaya aku minta cahaya kemudian dalam riwayat wa'alni jadikanlah aku ini bercahaya jadikanlah aku ini bercahaya kemudian ada tambahan tadi terkait dengan jasad wa'alni nuran pada uratku cahaya wa'alni nuran pada dagingku cahaya wa'alni nuran jadikanlah pada darahku cahaya kemudian juga wa'alni sa'ari nuran pada rambutku cahaya wa'alni Pada tulangku cahaya, wafi mukhi Pada sumsungku ada cahaya Wafi lisani, nuran pada lidahku ada cahaya Wafi nafsi, nuran jiwa aku ada cahaya Wajal nuran menjadikan aku cahaya Ini doa masih kurang tentunya Masih ada wajat yang lain Ada 25 permohonan Ini kita baru sebutkan sekitar 20 Ini yang ke 20 Apa makna Dari doa ini Para dokumen Doa dari ini ada Dua pendapat di kalangan para ulama Bisa maknanya secara hakiki Bisa maknanya adalah kinaya Secara hakiki, maksudnya kita minta Cahaya benar-benar Dari depan, dari belakang, bahkan menjadikan Jadi kita cahaya, seperti Ibn Habjar tersebutkan dalam Fatul Bari Karena pada hari kiamat kelak, kita akan masuk dalam Zulmah, diantara rentetan Peristiwa pada hari kiamat kelak Namanya Zulmah, setelah hisab, setelah Mizan, setelah Apa namanya, sidang Kisas, pun hisab, ada mizan Setelah itu semua ada namanya Zulmah, kegelapan Setelah zulmah, kemudian kita melewati sirat Nah, dalam zulmah tersebut Kita butuh cahaya Dan melewati sirat, kita butuh cahaya Makanya, orang-orang beriman berdoa Rabbana atmimlana nurana wakufirlana Ya Rabb kami sempurna karena cahaya kami Ya, dan ampunilah dosa-dosa kami Mereka secara bahwasannya dosa-dosa yang membuat cahaya menjadi redup Dosa-dosa yang membuat cahaya menjadi redup Makanya mereka mengatakan Wakufirlana ampunilah kami Agar cahaya kami sempurna Nah, ini semua doa ini Minta cahaya Depan, belakang, semua ini Ada yang mengartikan dengan makna yang hakiki Makna yang konkret Bahwasannya benar-benar minta cahaya Bahkan Wajalni nuran, jadikanlah aku bercahaya Katib bin Hajar sebuah lama berpendapat Agar dia bercahaya ketika dalam kegelapan tersebut Dan dia bisa menerangi sebagian orang Dia akan daki, dia beri syafaat Pada hari kiamat Karena tubuhnya bercahaya, keluar cahaya Sehingga menerangi jalan yang dilaluinya Sehingga bisa memberi syafaat kepada orang yang Diizinkan oleh Allah SWT untuk diberi syafaat Ini pendapat Pendapat yang ini mengatakan Dan kita tahu bahwasannya pada hari kiamat kelak Kita sangat butuh cahaya Kalau gak ada cahaya Kita lewat sirot, gak ada cahaya Jatuh Karena sirot tidak kelihatan Sirot, di bawah sirot ada api yang sangat panas Berwarna hitam, gelap Sehingga kalau kita cahayanya redup atau lemah Kita bisa terjungkal Masuk dalam neraka jahat Tapi kalau kita punya cahaya yang besar Makanya kita bisa melihat jalan dengan jelas Dan dipermudah untuk melewati sirot Menuju surga Allah SWT Yang kedua maknanya secara absrak Maknanya Ya Allah belilah aku taufik Pada pandanganku Sehingga aku tidak melihat hal yang haram-haram Kalau aku melihat yang haram aku gelisah Belilah cahaya pada pendengaran Aku tidak betah untuk melihat yang Mendengar yang haram-haram Aku tidak betah Pada lisanku semuanya Pada lisanku Sehingga aku tidak berucap Kecuali yang baik Pada jiwaku Ini adalah kinayah agar Allah memberi Memberi Hidayah Memberi taufik Dan ini Sebagaimana disinggir dalam firman Allah SWT Surat Az-Zumar ayat 22 Orang yang beriman itu Beratas Orang beriman itu Di atas cahaya dari robnya Ya Kemudian juga Dalam ayat yang lain Surat Al-An'am Kata Allah Allah jadikan baginya cahaya Yang dengan cahaya tersebut Dia berjalan Di tengah-tengah manusia Di tengah-tengah Masyarakat Jadi maksudnya adalah Diberi cahaya Diberi taufik Sehingga dia bisa Terbimbing Kemanapun dia Dia pergi Kemudian tadi Yang sisi enam tadi Maksudnya adalah Untuk menghalangi Was-was syaitan Yang syaitan menggoda Dari Banyak-banyak sisi Taib Kita lanjutkan Berikutnya Tadi doa Ketika terbangun Di malam hari Kemudian hadis berikutnya Hadis yang sama Ibn Abbas Ibn Bukhari berkata Kuala hadithana Abdullah bin Muhammad Kuala hadithana Sufyan Sama itu Sulaiman bin Abi Muslim Antawus Ani bin Abbas Dari Ibn Abbas Radhi Allah Adalah Nabi SAW Kalau bangun tidur Di malam hari Ingin bertahajud Tahajud adalah Solat malam Yang Yang dikerjakan Setelah bangun tidur Setelah tidur Kemudian berapa namanya Tahajud Kalau seorang Solat malam Tanpa tidur Tidak dikatakan tahajud Tapi solat malam Tentu yang terbaik adalah Tidur dulu Sebenarnya dengan Nabi SAW Makanya Allah mengatakan Ya ayuhal muzammil Kumil layla Wahai yang bersimbut Bangunlah Setelah tidur Kemudian terbangun Melawan rasa kantuk Kemudian beribadah Kepada Allah Lebih seger Dan lebih khusyuk Beda dengan orang yang begadang Tapi boleh dua-duanya Rasulullah SAW Ketika bulan Ramadhan Rasulullah SAW Begadang Solat di awal Solat di awal malam Tidak tidur dulu Tapi Intinya kalau Sehari-hari biasa Kita berusaha tidur dulu Bangun Sehingga lebih Lebih khusyuk Dan lebih afdal Karena itulah Sunnah Nabi SAW Ketika Solat malam Di luar bulan Ramadhan Karena Kalau bangun tidur Untuk bertahajud Rasulullah SAW Berdoa Allahumma lakal hamdu Anta nurus samawati wal art Ya Allah Bagimu segala pujian Engkau lah cahaya Bagi langit dan bumi Dan juga Siapa yang berada di Langit dan bumi tersebut Walakal hamdu Anta qayyimus samawati wal art Bagimu pujian Ya Allah Segala pujian Hanyalah milikmu Anta qayyimus samawati wal art Engkau adalah Pengurus Atau penegak Langit dan bumi Dan semua yang berada di Langit dan bumi Engkau yang menegakkan mereka Walakal hamdu Anta lhaq Dan bagimu Segala pujian Anta lhaq Dan engkau adalah Yang maha benar Wawadukal haq Dan janjimu benar Wakauluka haq Dan firmanmu adalah benar Walikauuka haq Dan pertemuan denganmu Adalah satu Keniscayaan Waljannatu haq Dan surga adalah benar adanya Walnaru haq Dan neraka benar adanya Wasa'atu haq Dan hari kiamat benar adanya Walnabiyyuna haq Dan para nabi Di atas kebenaran Wa Muhammadun haq Dan Muhammad s.a.w. juga benar Allahumma laka aslamtu Ya Allah Kepada engkau lah Aku menyerahkan diriku Wa alaika tawakkaltu Dan kepada engkau lah Aku bertawakkaltu Wabika amantu Kepada engkau lah Aku beriman Wa ilaika anabtu Kepada engkau lah Aku kembali Wabika khasamtu Dengan pertolonganmu Aku melawan musuhku Wa ilaika haqamtu Kepada engkau lah Aku berhukum Faghfir li maqaddamtu Wa maakhartu Ampunilah dosa-dosa ku Yang telah lalu Wabika akan datang Wa maasrartu Wa ma'alantu Dosa yang aku lakukan Secara diam-diam Dan aku tampakkan Antal muqaddimu Antal muakhir Engkau lah yang memajukan Engkau lah yang mengundurkan Yang memundurkan La ilaha ila anta Ya Tidak ada yang berhak disembah Kecuali engkau Ini doa kapan dibaca? Ketika bangun malam Ya Subhanallah Allahumma antasam Antanurus Allahumma lakal Apa doanya? Allahumma lakal hamdu Ya Allah segala puji bagimu Antanurus samawati wal ard Wa manfihinna walakal hamdu Anta qayyimu samawati wal ard Wa manfihinna walakal hamdu Kemudian Allahumma Antal haq Wa wa'duka haq Kemudian Wa qawlukahak Wa liqa'uka haq Wa jannatu haq Wa naru haq Wa nabiyuna haq Wa muhammadin salallahu haq Wa sa'atu haq Ya Kemudian Allahumma Laka aslamtu Wabika amantu Wa alayka tawakaltu Wabika khasamtu Wa ilayka haqqamtu Fargukirim maqaddamtu Ma'akhartu Ma'asrartu Ma'alantu Wa ma'anta alameli Bihiminni Antal mukaddim Antal mu'akhirullah Ilah ilah Ini doa Kalau kita bisa hapalkan Bagus ya Bangun Kita doa ini Doa Kita rasanya ingat Allah Dan menunjukkan Pengakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kita jelaskan makna doa ini Yang pertama Allahumma lakal hamdu Ya Allah Kepada engkau lah segala pujian Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Dia lah yang berhak untuk dipuji Dari segala sisi Ada pun selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berhak untuk dipuji kecuali kalau Allah berikan kepada dia Sebab untuk dipuji Kita semua lemah, kita tidak punya apa yang mau dipuji dari kita Kita hanya makhluk dari tidak ada menjadi ada Kalau seorang punya kelebihan Maka yang membuat dia bisa dipuji Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi yang berhak mendapatkan segala pujian adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah dipuji dalam segala keputusannya Dalam segala takdirnya Ya karena dibalik segala takdir Allah subhanahu wa ta'ala Pasti ada hikmah Makanya ketika terkena musibah kita mengatakan Alhamdulillah ala kulihal Bahkan Allah memuji dirinya ketika menurunkan azab Fakuti adabirul ladhina Zolamu walhamdulillah rabbil alamin Maka hancurlah orang-orang yang zolim Segala puji bagi Allah Memuji dirinya Ketika Allah menghancurkan Orang-orang yang zolim Dengan memberi adab kepada mereka Karena dibalik adab tersebut Ada pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah muji dirinya Alhamdulillah Engkau lah cahaya langit dan bumi Dan apa-apa yang ada di antara keduanya Dan bagi engkau pujian Engkau lah yang menegakkan langit dan bumi Yang mengurus langit dan bumi adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengurus kita semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dia lah al-qayyum Yang tidak ada yang bisa tegak kecuali Allah yang menegakkan Kalau Allah tidak menegakkan dia maka Dia akan jatuh dan tersungkur Ataukah Allah yang mengurus Semua jiwa Dengan apa yang dilakukan oleh jiwa tersebut Allah ini mengurus kita secara detail Semua kita diurus secara detail Masing-masing Tidak ada yang lupa tadi Pengurusan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak hanya mengurus langit Allah tidak hanya mengurus bumi Allah tidak hanya mengurus malaikat Allah tidak hanya Allah mengurus semua Bahkan kita Bahkan hewan-hewan semuanya Allah al-qayyum Yang buat mereka bisa tegak adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Antal haq Allah adalah maha benar Dan janji Allah wa'adukal haq Kalau Allah janji akan ada surga Akan ada kemenangan bagi orang yang beriman Akan ada kebahagiaan Ini semuanya benar Wa qawlu haq Wa qawlu kehaq Dan firman Allah semuanya benar La ya'tihil batilun baini yariu min khulfih Tidak ada kebatilan yang bisa masuk sama Al-Quran Semuanya benar La wakana min indi gawirillahi La wajadu fi ikhtilafan kathira Kalau seandainya Al-Quran bukan dari si Allah Maka kalian akan dapati banyak Kontradiktif Tapi Al-Quran tidak Tidak ada Kemudian Wa liqa'u kehaq Dan pertemuan denganmu adalah benar Kita semua akan bertemu dengan Allah Inna ka kadihun ila rabbika Kadhan famulaqih Wahai manusia sekalian Sungguhnya kau berusaha dan berusaha Dan kau akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka perhatikan usahamu Hati-hati Jangan sembarang berusaha Karena kau akan bertemu dengan Allah Dengan bahwa usahamu tersebut Kalau usahamu baik Kau akan bertemu dengan Allah dengan cara yang baik Kalau usahamu buruk Kau akan bertemu dengan Allah dengan cara yang buruk Tapi kau pasti bertemu dengan Allah Kau pasti ada titik kita semua Ngantri bertemu untuk ketemu dengan Allah Dan ada waktunya kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan Tidak seorang pun dari kalian Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada penerjemah diantara mereka berdua Kemudian Surga itu ada Neraka itu ada Hari kiamat pasti akan tiba Nabi Yunahaq dan para nabi benar adanya Muhammad adalah haq Nabi Muhammad SAW di atas kebenaran Setelah itu kita menunjukkan kalimat Pasrah kita Allahumma laka aslamtu Ya Allah aku Menyerahkan diriku kepada mu Wa alaika tawakkaltu Dan aku Bertawakal kepada mu Wa bika amantu Aku beriman kepada mu Wa ilaika anabtu Kepada engkau laku kembali Kalau kita berbuat dosa kembali kepada Allah Kalau kita melakukan sesuatu Kita bertawakal kepada Allah Ya Kita pasrah kepada Allah Wa bika khasamtu Kalau kita ada Bersengketa dengan seorang Kita bersengketa dengan pertolongan engkau ya Allah Wa ilaika haqamtu Kalau ada permasalahan Kita kembalikan kepada engkau Wa makhtalaftum fihi min syain Fa hukmu ilallah Apapun yang kalian bersilisihkan Hukumnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fa inta naza'atum fisha Farudu ilallah Wal rasul Jika kalian bersilisih Maka kembalikan hukumnya kepada Allah Kita tidak berhukum kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak rida Dengan hukum selain Allah Kita rida hukum dari Rabbul Adamin Faghfir li Ini semua tawassul Dengan Keimanan yang kita lakukan Iaitu Aslamtu Wa bika amantu Wa alaika tawakaltu Ilaika anabtu Wa bika khasamtu Wa ilaika haqamtu Kita bertawassul dengan Amal soleh kita Dengan iman kita Kemudian kita meminta Karena kita tahu diantara Tawassul yang disyariatkan Tawassul Dengan doa orang soleh Kemudian tawassul dengan Nama-nama Allah Dan sifat-sifat Allah Tawassul dengan amal soleh Boleh Ini diantara bentuk Tawassul dengan amal Amal soleh kita sendiri Kemudian kita berkata Faghfir li maqaddamtu Wa ma'akharto Minta ampunan kepada Allah Secara detail Ya Allah ampunilah Dosa-dosa aku Apa yang telah aku lakukan Dan apa yang akan aku lakukan Wa ma'asrarto Apa yang aku lakukan secara diam-diam Dosa yang maksiat Ketika tidak orang melihat Wa ma'alantu Atau dosa yang orang tahu Orang lain tahu Kita melakukannya Antal muqaddim Antal muakhir Engkau lah yang memajukan Dan engkau yang memundurkan Kalau engkau memundurkan sesuatu Tidak ada yang bisa memundurkannya Kalau Allah Engkau memundurkan sesuatu Tidak ada yang bisa memajukannya La ilaha ila ant Kemudian kita bertawassul Lagi dengan Kalimat La ilaha ila Allah Dengan sifat-sifat Allah La ilaha ila ant Tidak ada yang berhak Disembah kecuali Engkau ya Allah Ini doa Yang dipanjatkan seorang Ketika bangun tidur Dia Pasrah dan menunjukkan Keiman ini kepada Allah Ketika bangun tidur Inilah Ikhwan dan akhwad Yang saya sampaikan Doa-doa ini Doa-doa yang penuh berkah Yang diajarkan langsung Oleh Nabi SAW Maka seorang berusaha Menghapalkannya Dan berusaha mempraktikannya Ketika bangun tidur Baca doa-doa tersebut Terus saya ulangi doa Tidur yang sampai saat ini Kita pelajari Mungkin masih ada yang lain Tapi diantaranya Alhamdulillahi ahyana Ba'dama amatana Wa ilaihin nusur Ini yang sering kita hapalkan Dan juga diantaranya Alhamdulillahi Afanifijasad Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan Keselamatan bagi tubuhku Dan kembalikan Ruhku Dan mengizinkan aku Untuk masih bisa Berdikir ketika bangun tidur Ini juga kita bersyukur Kepada Allah Di antaranya Kita membaca Sepuluh ayat Di akhir surat Al-Imran Kita tidak mesti semua Tapi sebagian kita baca Kadang-kadang ini Kalau bisa semuanya lebih baik Kemudian Di antaranya Tadi doa yang kita Minta cahaya boleh Sebagaimana pendapat Imam Bukhari Allahumma ja'al fi qalbi nuran Dan seterusnya Yang tadi ada 10 Atau sampai 25 Minta cahaya Yang terakhir tadi Allahumma lakal hamdu Anta nurus sama wa tukar Al-Qalqa lakal hamdu Anta qayyimus sama wa tukar Wa manfihina walakal hamdu Dan seterusnya Ini diantara doa-doa yang dibaca Ketika orang bangun tidur Bikuti bangun tidur Yang pertama diingat adalah Rabbul Alamin dia Jangan terbiasa Bangun tidur langsung lihat Wa Langsung lihat Kita ingat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian para dokter Apa yang saya sampaikan Menawat segala kekurangan Insya Allah kita bersuah kembali Pada kesempatan yang lain Wa bila hitafiq wa lida Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh